Intro Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda Untuk menjaga keseimbangannya Maka kita harus tetap bergerak Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bun-bun Bareng aku Bunda Ardana Nah hari ini tuh kegiatan aku Seputar bongkar-bongkar belanjaan gitu ya bun Nah ini tuh aku habis dari pasar Cikande Tapi mohon maaf ya aku tuh gak memproseskan Pas aku lagi belanjanya Karena beneran deh rempong banget Anak aku itu ngikut-ngikut terus Sedangkan keadaan pasar rame banget gitu ya Jadi yaudah deh aku bikin video pas aku unboxingnya aja Nah disini aku tuh beli telur gitu Ini tuh 1 kilo Tadi tuh harganya itu 23 ribu ya 1 kilonya Nah disini juga aku tuh tadi beli jengkol ya Seperti biasa lah Aku tuh kan penyuka jengkol banget Nah disini aku beli jengkol ini tuh 2 kilo Gak nangkung-nangkung ya Aku tuh belinya banyak banget Karena emang untuk setok beberapa hari ke depan Bisa-bisa ini tuh sampai 2 minggu gitu ya bun Jadi aku beli 2 kilo ini tadi tuh Harganya 35 ribu Karena per setengah kilonya itu Eh per setengah kilo Per satu kilonya itu 18 ribu gitu Nah ini juga disini aku tuh beli kerang Karena bismillah insyaallah Nanti aku mau masak kerang saus padang gitu ya Nanti bakal aku share deh videonya Nah ini kerangnya 10 ribu 10 ribu gitu Dan disini juga aku beli jagung Dan ini tuh untuk jagung dari pasar Ini tuh murah banget ya Karena kalau di pasar itu tuh belinya 10 ribu Dapat 5 biji jagung gitu Dan ini juga ada timun Ini tuh 5 ribu rupiah Nah disini juga aku beli pumbu dapur Ini tuh ada kayak serai Langkuas Jahe Kunyit Daun salam Daun jeruk Ini tuh semuanya 2 ribu gitu ya Totalnya Jadi ini tuh 2 ribuan gitu Satu kantong plastik ini Ini tuh udah lengkap banget isinya Jadi tinggal Apa sih namanya tuh Tinggal bikin bumbu aja gitu ya Jadi ini tuh murah banget ya Kalau di pasar Cikandes Semuanya itu murah-murah Aku tuh seneng banget Nah disini juga aku beli bawang Untuk bawang merahnya Aku tuh beli 10 ribuan Terus untuk cabai Tadi tuh aku belinya itu Tadinya mau 10 ribu Tapi katanya 1 per 4 itu 15 ribu Jadi yaudah deh Aku untuk cabai belinya 15 ribu gitu 1 per 4 Dan untuk cabai setannya Tadi juga aku beli 10 ribu gitu Nah ini untuk bawangnya 10 ribu aja Tadi tuh aku mintanya Gak tau deh berapa Apa tuh timbangannya Nah ini untuk si cabai setan Aku tuh belinya 10 ribuan gitu Dan disini mau aku petik-petikin dulu Jadi aku tuh Kalau nyimpen cabai itu Selalu dipetik-petikin gitu ya bun Karena biar Gak cepet busuk aja Katanya emang harus seperti itu Nah ini untuk si cabainya Menurutku ini lumayan banyak ya Untuk ukuran 1 per 4 Aku tuh baru kali ini loh bun Beli cabai kayak di per 4 Di per 4 gitu Karena selama ini Biasanya aku beli cabai itu Kayak campuran aja Sambelan gitu 10 ribu Sambelan udah lengkap Cabai Cengek Tomat Bawang gitu ya Tapi berhubung disana Tadi tuh gak ada Aku juga gak minta Yaudah deh Aku belinya cabai 1 per 4 Dan bawang-bawang juga Apa tuh namanya cabai setan Aku belinya 10 ribu 10 ribu gitu Nah ini dia Percabaiannya Alhamdulillah Sudah aman ya Stoknya Lanjut lagi Disini tuh aku beli jambu Ini tuh jambu apa sih Tadi tuh namanya Pohodui Katanya dari Jawa gitu Ini tuh aku beli 1 kilo Harganya 12 ribu gitu ya Per 1 kilonya Aku tuh pengen banget Metis jambu Nanti mau bikin petisan jambu Sama mangga muda Nah tadi juga aku tuh Mampir ke Indomart gitu Untuk beli tolak linu Karena semenjak aku minum tolak linu Jujur ya Enak kebadannya Itu ringan loh Bun-bun Nah ini dia Belanjaan aku Kali ini Ini tuh Aku Abisnya berapa ya Lupa lagi Mungkin sekitar 200an lebih Kayaknya Nah ini kerang hijaunya Ini tuh 1 kilo 12 ribu Tadi tuh Jadi Ketasi mamangnya Yaudah deh 10 ribu aja Karena aku tuh beli Sama kerang yang kecil-kecil Itu juga 10 ribu Ini juga ada telur 1 kilo Jagung Kemudian ada Jengkol Kesukaan Jambu Timun Bawang merah Cabai setan Dan Cabai Keriting gitu ya Nah ini dia Semua belanjaan aku Kali ini Alhamdulillah Ini tuh Emang gak lengkep gitu ya Tapi Ada beberapa bahan makanan Yang insyaallah Awet gitu Makanya Nanti tuh Aku tinggal beli-beli Yang kurangnya aja Gitu ya bun Jadi ini tuh Gak tau deh Belanja mingguan Atau apa Nah lanjut lagi Karena tadi tuh Aku ke pasar Sekalian aja Aku tuh Mampir ke Grosiran Yang ada di pasar sana Nah ini Disini aku Beli minyak Karena emang Minyak aku Sudah habis Disini juga Aku beli Saori Saos tiram Kemudian Ada saus tomat Juga Dan disini Juga aku beli Saos sambal Katanya tuh Ini pedes ya Tapi gak tau Ini tuh Beratnya Satu kilo gitu Katanya Karena aku tuh Emang ada rencana Untuk masak Apa tuh Kerang Saos padang gitu ya Jadi butuh Semua persawasan itu Ada kecap juga Terus disitu juga Ada gula putih Itu tuh Setengah kilo Nah disini juga Aku beli Mejin Ini tuh yang 10 ribu gitu ya Bun Mejinnya Jadi Aku mah belanjanya Kayak gini aja Gak ke supermarket ya Seperlunya aja Misalkan lagi butuh ini Yaudah Belinya ini aja Gitu Nanti Kalau misalkan Butuh lagi Ya beli lagi Jadi aku mah Sekarang Gak ada belanja Bulanan lah Soalnya Soalnya apa ya Ya gitu aja sih Menurut aku Lebih Ngirit dan Lebih hemat aja Kalau belanjanya kayak gini Sesuai kebutuhan Yang dibutuhkan saat itu juga Gitu loh Nah disitu juga Aku beli kue tiaw Terus juga ada Masak kok sapi Satu renteng Dan ini ada Citrun Aku tuh ketularan bunda IP Deh Persitrunan Emang bener sih Bun-bun Kalau misalkan Kita nyuci Pake citrun Atau misalkan Bersihin wes Saya pake citrun Itu tuh jadi Cepet banget Untuk bersih gitu Nah disini juga Aku tuh beli Sabun mandi Sabun deto gitu Dan sabun cuci Sabun colek Ekonomi Aku tuh Kalau nyuci Wajib banget Pake sabun colek gitu ya Walaupun udah direndem Pake sabun daya gitu ya Dan Alhamdulillah Ini tuh tadi Aku habis berapa ya Ini tuh Kurang dari 150 sih Oh iya Ini tuh habisnya 115 ribu gitu Alhamdulillah Jadi ini tuh Belanjaan aku Di hari ini Gak tau ya Untuk berapa hari Atau berapa minggu Cukupnya Kita lihat aja Secukupnya aja Nanti Kalau kurang Ya tinggal beli lagi deh Jadi Untuk beberapa bulan Ke belakang ini Aku emang Udah gak belanja bulanan Khusus gitu ya bun Jadi Kalau belanja Ya begini aja Seperlunya aja Misalkan Hari ini nih Ada yang perlu Kayak masa kok nih Habis ya udah Hari ini Beli ini aja gitu Di warung kerosiran Gak nyetok Untuk beberapa hari Kedepan Soalnya Kayak Ngerasa Gimana ya Ngerasa bersalah aja gitu Gimana sih Pokoknya kayak Ngerasa duitnya Abis itu kayak Ngerasa bersalah Atas Apa yang aku belanjakan Padahal gak boleh Seperti itu ya Harusnya aku selalu Ngerasa bersyukur Karena udah dimampukan Untuk membeli Yang aku butuhkan Tapi Aku sekarang Emang lebih memilih Untuk belanja Kerosiran Kayak gini aja Secukupnya Karena Menurut aku Seperti ini tuh Lebih terhitung Hemat ya bun Daripada Aku belanja Di supermarket Atau minimarket Apalagi yang Toko biru Atau toko merah Bandingan harganya itu Menurut aku Ya lumayan gitu Kalau aku belanja Di kerosiran Seperti ini Cuman abis Apa sih namanya Setengah dari Yang Biasa aku budgetkan Untuk belanja Bulanan gitu ya Di bulan-bulan yang lalu Nah lanjut ya Setelah aku selesai Beresin belanja Belanjaan Semuanya Sudah aku tata Sudah aku rapi-rapi Sudah aku Reveal-reveal Juga ke tempatnya Aku tuh Sengaja ya Gak memvideokan aja Karena takutnya Durasinya kepanjangan Soalnya Mau aku Sambung sama Durasi aku Bikin petisan Atau rujak Buat jambu Sama mangga muda Dan timun gitu Nah disini Aku tuh lagi Motong-motongin Si jambu airnya Ini tuh Udah kebayang banget ya Segernya Nah ini Sudah punya Aku Belum cuci gitu ya Jadi dipotong-potong aja dulu Nanti Udah selesai Dipotong-potong Secukupnya Baru deh Aku cuci Tapi Kalau untuk si timun Sama si Mangga mudanya Itu tuh udah bersih Ya udah aku cuci Gitu ya bun Nah untuk si Mangga mudanya Itu tuh di kulkas juga Masih ada Sisa stok ya Masih ada dua Kalau gak salah Jadi ini Aku pake Satu aja Karena kalau udah ada jambu Aku tuh paling suka Kalau bikin Petisan jambu air Gini Nah ini untuk Campuran Biar semakin Bervariasi aja Aku tambahin timun Gitu Ini timunnya dipotong-potong Seperti ini aja Oh iya Aku tuh belum sapa Teman-teman onlineku Semuanya Aku tuh ngecoblak aja Ngomong dari tadi ya Oke deh Aku sapa Teman-teman semuanya Hai mami-mami Hai bunda-bunda Hai semuanya Teman-teman onlineku Yang super baik hati Terima kasih ya Sudah selalu Nyimak video aku Apalagi Nyimaknya Sampai selesai Aku doakan Semoga teman-teman semuanya Selalu diberikan Keberkahan Di setiap rezekinya Dan selalu Diberikan kelancaran Juga kemudahan Di setiap urusannya Ya Amin Dan bagi teman-teman Baru Yang baru gabung Di channel youtube aku Aku ucapkan Selamat datang Dan salam kenal ya Nama aku Lina Dan inilah vlog Keseharian aku Semoga kalian betah Dan bisa menemukan Manfaat juga kebaikan Di channel youtube aku Yang sederhana ini Dan terima kasih juga Bagi teman-teman Yang sudah men-share Video-video aku Semoga channelnya Semakin berkembang ya Amin Oh iya Bun-bun Disini tuh aku Tadi tuh Ada luka gitu ya Lagi ngirisin Buah manggahnya Ke Apa sih namanya Kesret gitu Sedikit sama Pisau Jadi Aku tuh ada luka sedikit Di Jari telunjuk Jadi ini tuh Udah aku Plaster gitu Atau udah aku kasih Hansa plus Jadi disini lanjut aja Aku tuh Ngelek si Petisan Mangganya ini Ini tuh aku Pakainya Cabai setan Acah gitu Terus dikasih Terasi sedikit Kasih Asem juga Dan Kasih Gula merah Ini tuh Sugar Banget Aku tuh Sambil Dabbing Kayak Ngiler Lagi Gitu Tapi Alhamdulillah Mangga mudanya Sama Jambu airnya Masih ada Jadi Ini tuh Gak terlalu Membahayakan Diriku Jadi aku tuh Jujur banget Ini tuh Ngiler Pas Dabbingnya Ngiler Ngelihat Aku lagi Metis Ngiler Dengan apa Yang aku Record Sendiri Nah ini dia Temen-temen Aku Mau Metis Dulu Terima kasih Yang sudah Nyimak Video aku Sampai detik Terima kasih Banyak Jangan lupa Yang belum Subscribe Subscribe dulu Like Comment And Share Jangan lupa Tinggalkan Jejak Di kolom Komentar Biar nanti Aku bisa Berkunjung Balik Ke channel Temen-temen Semuanya Tidak Terasa Ya bun Bun Ngoceh Ngoceh Terus Ini tuh Udah Ada Di penghujung Video Jadi Aku Mau Pamit Dulu Sampai Ketemu Lagi Di next Vlog Aku Dadah Bye Bye Semuanya See you Again Sampai Sampai